Saudara IA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus akwo, kemudian dilakukan penangkapan tadi pagi. Fakta baru ditemukan terkait kematian dari putra artis Tamaratia Semara, Adante Khalif alias Dante. Dari pendalaman rekaman CCTV, diketahui bahwa Dante ditenggelamkan oleh tersangka IA sebanyak 12 kali. Hal itu dijelaskan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, dalam keterangan terbarunya pada Jumat 9 Februari 2024 sore. Kombes Wira menjelaskan bahwa rekaman CCTV yang diamankan oleh pihaknya adalah rekaman asli tanpa editan. Rekaman CCTV tersebut yang kemudian dijadikan bahan bukti oleh penyidik. Rekaman CCTV detik-detik aksi pelaku IA ini terekam dalam durasi 2 jam 1 menit. Yang mana seluruhnya memuat berbagai kegiatan tersangka dan juga korban di kolam renang. Dari hasil analisis terungkap, tersangka IA berusaha menenggelamkan kepala korban sebanyak 12 kali. Dari rekaman CCTV tampak bagaimana Dante berada di area pinggir kolam renang yang cukup sepi. Korban tampak berpegangan pada pembatas kolam renang. Bersama dengan Dante terlihat pula seorang anak yang sedang berenang yang mana diketahui anak tersebut adalah putri dari pelaku IA. Pelaku IA awalnya berada di belakang Dante. IA juga sempat terlihat mengawasi keadaan sekitar sebelum bergerak mendekati Dante. Saat berada persis di belakang Dante, IA kemudian menenggelamkan tubuh Dante ke dalam air. Saat korban Dante sudah lemas dan terkapan, pelaku IA seolah memberikan bantuan pada Dante. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.